Pemerintah pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akhirnya membentuk tim guna menyelidiki penyebab meninggalnya para petugas KPPS pasca gelaran pemilu 2019. Dari hasil investigasi, sementara 51 persen petugas KPPS meninggal dunia akibat gagal jantung. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor stof kepresidenan, Menteri Kesehatan Nila Muluk merilis data jumlah dan penyebab kematian para petugas KPPS. Dari data tersebut, gagal jantung menjadi salah satu penyebab yang paling banyak, yakni 51 persen disusul hipertensi, gagal pernafasan, hingga kecelakaan sebanyak 6 persen. Kasus kematian terbanyak ditemukan di Provinsi Jawa Barat, sedangkan petugas KPPS yang mengalami sakit paling banyak di Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Menkes mengaku telah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan audit medik. Selain itu, prosedur otopsi verbal juga akan dilakukan melalui wawancara kepada pihak keluarga dan saksi di sekitar korban juga akan dilakukan. Kami tetap mendorong Kepala Dinas Kesehatan untuk tetap mengumpulkan data tersebut. Ini yang disebut audit medik. Kedua, kami meminta juga akan melakukan yaitu otopsi verbal, di mana kami akan bekerjasama, artinya ada tim independen dari Fakultas Kedokteran Indonesia yang bersama dengan Asosiasi Pendidikan Kedokteran atau IP, di mana akan dilakukan suatu penelitian yaitu yang meninggal di luar rumah sakit, akan dilakukan otopsi verbal.